Hai guys, kembali lagi dengan V Resepi. Hari ini saya akan share resep bumbu kacang untuk cocolan otak-otak bakar yang enak, nikmat, dan mudah dibuat. 50 gram kacang tanah untuk nanti disangrat atau digoreng. 7 butir kabe keriting, 5 butir cangik domba, nanti pakai 50 gram minyak untuk digoreng. 5 butir jeruk limau, 17 gram bawang merah, 12 gram bawang putih, 3 gram garam, 45 gram gula aran, 3 lembar daun jeruk, 17 gram perasan jeruk nipis atau lemon. Siapkan 50 gram minyak, lalu sangrai kacangnya. Setelah digoreng, kacangnya bisa dikupas dulu kulitnya kalau bumbu kacangnya mau bersih, opsional ya guys. Lalu angkat, hati-hati jangan sampai gosong. Iris bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai wangi dan layu, jangan sampai kering ya, kita bukan bikin bawang goreng. Setelah layu dan kecoklatan, lalu angkat dan sisikan. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan resep atau tips video masakan terbaru lainnya. Haluskan kacang tanahnya. Setelah digiling halus, pindahkan ke mangkuk. Sisikan dulu, sekarang kita blender cabai, daun jeruk yang sudah dikupas batang tengahnya, dan juga bawang yang tadi disisikan. Masukkan garam dan gula merahnya juga, haluskan semua sampai merata. Setelah digiling sampai halus, lalu sekarang kita tumis dulu sampai wangi ya guys. Tumis pakai minyak bekas tadi goreng bawang. Sambil menumbu wangi, kita potong dulu jeruk limaunya. Dan juga jeruk nipisnya. Kalau tidak ada jeruk nipis, bisa pakai jeruk lemon. Timbang jeruk nipis sebanyak 7 gram, lalu peras juga 5 buah jeruk limau, dan sisikan dulu. Aduk terus sampai gulanya larut dan bumbu terpisah dengan minyaknya. Gulanya harus dimasak pakai minyak seperti ini, agar terkaramelisasi. Jeti nanti rasanya anak dan ada wangi dari gulanya. Setelah bumbu seperti ini, masukkan kacang tanah yang tadi sudah di blender dan kecilkan apinya. Aduk sampai merata. Matikan api lalu saring perasan jeruk lemon yang tadi disisikan. Aduk merata, lalu tambahkan 60 gram air matang secara bertahap. Selesai! Bumbu kacang ini bisa kita hidangkan bersama dengan otak-otak bakar. Buat kalian yang belum tahu cara bikin otak-otak bakar yang kenyal, enak, dan wangi kasihkan tenggiri yang nikmat, bisa cek di video saya sebelumnya. Thank you for watching!